Novel Baswedan sempat diterbangkan ke Bengkulu untuk menjalani rekonstruksi kasus penganiayaan 11 tahun lalu. Namun rekonstruksi berjalan tanpa novel dengan alasan tidak didampingi pengacara dan ia tidak berada di TKP saat kejadian. Dalam reka ulang di Pantai Panjang Bengkulu, novel diperankan seorang polisi. Meski sudah diterbangkan ke Bengkulu, novel Baswedan tidak ikut dalam reka ulang yang digelar timba reskrim Polri. Reka ulang mengacu pada berita acara pemeriksaan atau BAP di kepolisian. Reka ulang adegan dilakukan di dua tempat kejadian yang berbeda. Pertama di depan gedung satuan reskrim Polres Bengkulu dan kedua di Pantai Panjang Ujung Kota Bengkulu. Sebanyak 30 adegan reka ulang dilakukan. Sebelas diantaranya dilakukan di Mapolres Bengkulu. Peran novel Baswedan yang menolak ikut rekonstruksi digantikan oleh polisi. Dalam adegan reka ulang, dua dari enam tersangka diperankan langsung oleh Erwan Sashiregar dan Deddy Mulyadi. Keduanya adalah tersangka pencurian sarang walet. Sedang keempat lainnya diperankan polisi. Di pinggir pantai, Bripka Tanjung membawa tersangka Erwan Sashiregar dan Deddy Mulyadi ke novel Baswedan. Dan menembak keduanya di bagian kaki kirinya. Pada adegan 28 dan 29, novel yang diperankan polisi kembali menembak kaki tersangka Rizal Murad, Mulyana Johan. Beberapa hari kemudian, tersangka Mulyan Johan meninggal dunia. Mabes Polri tidak menyoal absennya novel Baswedan saat rekonstruksi. Dia menolak. Jadi ini tidak masalah? Tidak masalah. Tidak masalah. Korban satu dan dua itu? Nanti kita tanya ke dia alasannya. Ini membongkar fakta bahwa novel memang melakukan nembak antara korban, Pak. Kita rekonstruksikan dasarnya berita acara para saksi. Ini berita sampai api, Pak. Iya, sampai api saksi. Ada yang, ada pelapornya. Makanya itu, kita tuntaskan laporan penanganan ini kan, kasus itu kan dilaporkannya sejak 2004 itu kan. Kasusnya 2004, kemudian dilaporkan, kita tangani 12, keluarga korban. Kan ada beberapa korban. Nah ini kalau ditanya atas namanya ini saya yang tidak hafal gitu kan, kasusnya sudah lama. Melalui kosa hukumnya, novel Baswedan membantah terlibat dalam penembakan terhadap empat tersangka pencuri sarang walet. Novel mempunyai alibi tidak berada di lokasi saat penembakan terjadi. Kasusnya itu yang dilakukan oleh anak buahnya. Kalau kita lihat dari data yang kita miliki itu justru dia tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan penembakan. Justru ada penangkapan, dia perintahkan tunggu, dia akan datang, atau itu sudah kejadian. Bukan dia yang perintahkan bawa ke pantai, bukan dia yang perintahkan untuk melakukan penyiksaan. Dan ketika dia ikut itu di pantai, ternyata dia telat datang di pantai, orang-orang itu sudah disiksa dan ada yang ditembak oleh polisi-polisi. Nah, ketika satu orang itu meninggal dan disiksa, novel diminta untuk ngurus oleh si Kapolestan. Diangkatnya kembali kasus burung walet tahun 2004, mengorek kembali luka lama bagi keluarga Mulian Johan. Mereka kehilangan Mulian Johan alias Aan setelah Aan ditangkap tim Satres Krim Polres Bengkulu. Sejak saat itu, keluarga Mulian Johan trauma dan tidak menuntut novel atas kematian Aan. Kami keluarga tidak punya reaksi apa-apa, karena kami merasa kami keluarga sendiri masalah ini sudah selesai. Tapi kalau masalah ini mau dibuka lagi dari pihak kepolisian, itu tidak mereka. Jadi kami minta dari pihak keluarga kami sendiri tidak mau terlibat dalam urusan kepolisian. Dan kami juga jangan dilibatkan lagi dalam urusan kepolisian. Novel Baswedan sendiri tetap menjabat kasat reskrim Polres Bengkulu hingga tahun 2006. Karir novel bahkan semakin cemerlang di kepolisian. Bangkatnya naik menjadi melatih satu komisaris polisi dan dipromosikan menjadi penyidik KPK. Kipra novel di KPK tak kalah cemerlang. Cucu Palawan Nasional A.R. Baswedan ini ikut serta menangani kasus-kasus besar. Salah satunya kasus dugaan korupsi di Korlantas Polri pada tahun 2012 yang menyeret kepala Korlantas Irjen Pol Joko Susilo. Novel memimpin langsung penggeledahan ruang kerja Kakorlantas. Peristiwa ini tak hanya memicu ketegangan Polri dan KPK, tapi juga menjadi titik balik bagi novel di mata bekas korpsnya kepolisian. Novel menjadi tersangka atas kasus sarang burung walet tahun 2004 ketika dirinya bertugas di Polres Bengkulu. Namun cerita novel tutup buku setelah Presiden SBY meminta Kapolri Timur Pradopo untuk menghentikan kasus ini. Tiga tahun berselang, pemimpin kepolisian berganti. Peristiwa sarang burung walet kembali dihidupkan. Bab baru novel ini dibuka saat hubungan Polri KPK dalam titik nadir. Hubungan Polri KPK merenggang setelah KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi. Novel menyusul dua atasannya di KPK. Abraham Samad dan Bambang Wijayanto yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda. Kesepakatan antara pimpinan Polri dengan pimpinan KPK untuk kasus yang masih dalam proses penyelidikan, itu kita akan koordinasikan dengan pelapor untuk bisa tidak dilanjutkan. Tapi semuanya kembali kepada pelapor. Tapi kasus yang sudah dalam tahap penyelidikan, itu kita akan tuntaskan. Kasus ASBW itu tidak berat, kasusnya ringan. Apabila para pihak mau memahami kewajiban. Nah itu, haknya kita berikan tapi kewajiban dipenuhi. Terima kasih.